Halo, selamat datang kembali di online course Di pertemuan ke-12 ya ini ya Kita akan membahas tentang perumusan masalah dan analisis data penelitian kualitatif Setelah kita membahas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif minggu lalu Nah, kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis data dari penelitian kualitatif Oke, apa yang bisa Anda lihat dari sini? Ada seorang membawa senjata, anak kecil, gitu kan ya Apakah wajar? Gitu kan ya Kalau misalnya Anda kritisi, mungkin saja tidak wajar Karena seharusnya yang membawa senjata itu adalah orang yang punya otoritas Misalnya tentara, polisi, ataupun orang yang sudah terlatih Tapi ini anak kecil membawa senjata, api, senapan, gitu kan ya Yang kita mereka-reka ada apa itu kan ya Nah, disitu ada tulisan UNICEF Mungkin gambar ini ada kaitannya dengan perang sipil di satu negara Yang melibatkan anak-anak Oke, kemudian gambar ini juga Kira-kira apa ini tema yang cocok Bekerja, bermain, belajar Ada gambar anak SD Kemudian ada uang di piring, gitu kan ya Piring kecil Dan kata bekerjanya dicoret Nah, apa yang bisa kita maknai Gitu kan ya Mungkin Anda nanti bisa tulis di kolom komentar Apa yang bisa dimaknai dari poster ini Gitu ya Apa yang tidak seharusnya terjadi Gitu kan ya Dan apa yang Apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi Gitu ya Nah, ini juga ada nenek-nenek Kemudian dia lagi angkat barbel Ya, saya yakin barbelnya itu bukan barbel dummy atau mainan Gitu kan ya Tapi barbel beneran Anggap aja seperti itu Apa yang menjadi problem di gambar ini Gitu kan ya Anda bisa tuliskan di kolom komentar nanti Oke Perumusan masalah Ya, dalam penelitian kualitatif Perumusan masalah itu bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari Hubungan dua faktor Atau lebih yang menghasilkan situasi penuh tanda tanya Sehingga dengan sendirinya dibutuhkan upaya untuk mencari jawaban Ya, jadi harus ada situasi yang penuh tanda tanya Kok bisa kayak gitu ya Misalnya gitu Kenapa begini, kenapa begitu Nah, faktor yang dimaksud adalah Teori Konsep Dengan pengalaman Atau data empiris Nah, itu nanti kita elaborasi lebih dalam Di slide selanjutnya Nah, dalam perumusan masalah Tentunya Harus ada gap of knowledge ya Atau Sering kita dengar Sebagai Kesenjangan antara teori dengan fakta Ya, dasen dasolen Yang pertama Adalah Itu diakini Jadi fakta di lapangan itu memang benar adanya Dengan ya, misalnya kekerasan Bullying Terus kemudian Pelecehan Dengan ya Pelecehan seksual Misalnya itu memang di lapangan memang ada faktanya Ada datanya Kemudian Adanya asumsi dari peneliti Gitu kan Jadi kita kalau mau melihat suatu kesenjangan itu Peneliti harus punya asumsi Punya dugaan-dugaan Gitu kan Ya, pedugaan ini memang belum pasti Ya, namanya juga dugaan Gitu kan Yang harus dibuktikan dengan hasil penelitian Nah Jadi kita punya stereotip di lapangan Ya Kemudian Sedikitnya Penelitian yang ditemukan di Di penelitian terdahulu yang sangat sedikit Kira-kira kayak gitu ya Mengenai fenomena yang akan diteliti Nah itu ya Itu juga membuat Peneliti menjadi bertanya-tanya Kan gak bisa menjawab ya Karena tidak ada riset sebelumnya Untuk menjawab hal itu Misalnya fenomena tentang Terorisme Gitu kan ya Kemudian tentang Radikalisme Itu tidak banyak pada awalnya Karena fenomenanya Itu nyata Sekarang ada Gitu kan ya Dan sebelum-sebelumnya Mungkin sangat Minim datanya di Indonesia Sehingga penelitiannya pun juga Sangat minim Seperti itu Nah kemudian Ditemukannya Teori yang kurang cocok Untuk mengkaji fenomena Secara utuh Nah Ini bisa Memunculkan Das sign das solan Itu tadi Ya jadi yang pertama Ada fakta Kemudian Ada Asumsi Gitu kan ya Dari peneliti Kemudian minimnya Penelitian terdahulu Dan teori Belum bisa menjelaskan Nah ini Baru kita Bisa Gitu kan ya Dengan sangat percaya diri Untuk merumuskan Suatu masalah Nah Perumusan masalah Juga Berkaitan dengan Keterkait Ketertarikan Terhadap fenomena tertentu Itu harus Ada gitu kan ya Bagaimana kita Mau meneliti Kalau kita Gak punya ketertarikan Kemudian Pengalaman peneliti Juga Diperlukan Kemudian Hasil analisis Penelitian sebelumnya Itu ya Itu juga harus dikaji Jadi Suatu penelitian Itu akan Dikatakan Baik Itu ketika Linier Mendukung Hasil penelitian Sebelumnya Ya Sesuai dengan Hipotesis Penelitian sebelumnya Kalau misalnya Tidak sesuai Ya berarti Antitesis Penelitian sebelumnya Dipatahkan oleh Penelitian yang baru Kemudian Fenomena kurang cocok Jika dieksplorasi Secara Kuantitatif Ya berarti Memang harus menggunakan Kualitatif Nah kemudian Sifatnya unik Khas dan memiliki Daya tarik tersendiri Nah dalam Merumuskan masalah Dalam penelitian Kualitatif Harus ada Komponen-komponen Keunikan Kehasan Gitu kan ya Yang memiliki Daya tarik tersendiri Contohnya Misalnya Subjek itu Mau Dieksekusi mati Nah ini kan Keunikan Gitu kan ya Tidak semua orang Mengalami Gitu kan ya Hal-hal Seperti ini Gitu kan ya Dalam hidupnya Atau anak yang Dibesarkan oleh Orang tua G Nah itu ya Itu juga Pengalaman unik Gitu kan ya Bagaimana gambaran Diri Seorang Anak yang Dibesarkan Oleh orang tua Yang G Nah perumusan Masalah ada Tiga Gitu kan ya Ada deskriptif Ada asosiatif Dan ada komparatif Kalau deskriptif ini Ya menggambarkan Jelas Ya Mendescribe Gitu kan ya Contohnya Misalnya gambaran Bagaimana gambaran Resiliensi korban Kekerasan seksual Pada anak Sedangkan Kalau asosiatif Itu adalah Adanya Hubungan Gitu kan ya Apakah resiliensi Pada Anak korban Kekerasan seksual Berhubungan dengan Pola asuh Yang diterapkan Dalam keluarga Nah ini juga bisa kita Rumuskan Gitu kan ya Dalam penelitian Kualitatif Gitu Kemudian Komparatif Ya Membandingkan Apakah resiliensi korban Kekerasan seksual Pada anak Sama dengan Resiliensi pada umumnya Nah jadi ini berusaha Untuk membandingkan Kasus Resiliensi pada anak Dengan Kasus resiliensi Pada Umumnya Misalnya pada orang Dewasa Ya Pada fenomenanya Secara umum Nah ini adalah Beberapa Jenis-jenis dari Perumusan masalah Dalam penelitian Kualitatif Nah sekarang kita Baru ke Analisis data Nah data Kualitatif Itu Tentunya Tidak berupa Angka Gitu kan ya Tapi berupa Deskripsi Deskripsi Atau Hasil Wawancara Penelusuran Deep Interview Yang dilakukan oleh Peneliti Kepada Subjek Nah bagaimana Data-data itu Bisa dianalisis Nah gitu kan ya Kalau misalnya Kuantitatif kan Menggunakan Cautionaire Cautionaire Kemudian di scoring Dan menggunakan Angka-angka Kemudian Baru diolah Angka-angka tersebut Menggunakan Software-software Statistik Nah Dalam penelitian Kualitatif Itu memang Juga ada sih Software yang Membantu Untuk Mesistemasikan Hasil Wawancara Subjek Gitu kan ya Nah ini bisa Ada alurnya Alurnya Sampai ada 7 gitu kan Mulai dari Data Kemudian ada Familiarization Gitu kan ya Jadi Mencoba Mereka-reka Data dulu Gitu kan ya Kemudian Baru Mengkonstruk Ya Merangkai Membangun Beberapa Kategori Gitu kan ya Misalnya Kategorinya Kalau misalnya Meneliti Tentang Bagaimana Individu itu Menjadi Lesbian Gitu kan ya Nah dikategorikan dulu Masa lalunya Seperti apa Kemudian Masa Sekarangnya Seperti apa Kayak gitu ya Kemudian mungkin Dikategorikan Pengaruh Lingkungan Lingkungan Keluarga Lingkungan Pertemanannya Seperti itu Nah itu Dikategorikan Kita mengkonstruk Dengan membuat Kategori-kategori Tadi Nah kemudian Baru Mengelompokkan Kategori-kategori Tersebut Gitu kan ya Kemudian Membandingkan Dari kategori-kategori Itu Nah kemudian Step yang kelima Ini ada Data collection Gitu kan ya Mengumpulkan Beberapa data-data Baru lagi Misalnya gitu Nah Kalau misalnya Ada data-data baru lagi Kembali lagi Ke proses yang pertama Kemudian diolah lagi Nah kalau misalnya Tidak ada data baru Baru kita ke Pengembangan Analisis gitu ya Jadi dijelaskan Dengan Menggunakan Teori Gitu kan ya Bukan membandingkan Dengan teori Tapi Kita bisa menggunakan Bantuan teori Untuk menjelaskan Data-data yang Sudah kita dapatkan Nah setelah itu Baru Mendeskripsikan Temuan-temuan Yang ada Apakah Gitu kan ya Temuannya itu Sesuai dengan Teori yang ada Gitu kan ya Atau Ada Hal lain Gitu kan ya Yang tidak Ada di teori Yang sebelumnya Sudah ada Nah kalau misalnya Ditemukan Hal baru Gitu kan ya Maka anda harus Bisa menjelaskan Kenapa hal itu Bisa muncul Nah hal itu Sangat lazim terjadi Dalam penelitian Kualitatif Karena memang Kualitatif itu Harus ada Keunikan Harus ada Kehasan Ya Tentunya Kalau misalnya Tidak masuk Ke dalam teori Karena teori itu kan Diambil dari data Yang sangat masif Yang sangat besar Sehingga Bisa jadi Ada beberapa individu Yang tidak Bisa Dianalisis Dengan Teori Tersebut Gitu ya Yang selanjutnya Adalah Menganalisis data Dengan metode Induktif Kalau induktif Ini Dari Hal yang Sifatnya Khusus Kemudian Dijelaskan Secara General Gitu kan Jadi ada beberapa Temuan-temuan Khusus Kemudian kita Simpulkan menjadi Kesimpulan yang Sangat besar Nah jadi Disini bisa dijelaskan Makna fenomena penelitian Dari sudut pandang Subjek penelitian Hal itu kemudian Dibandingkan dengan Teori yang ada Ya Kemudian muncul Dari keadaan umum Tema yang dominan Dan signifikan Dalam data Dan kajian literatur Dapat berubah Fleksibel Mengikuti Permasalahan penelitian Yang dilakukan Jadi kajian literatur ini Yang mirip-mirip Dipetakan Untuk membahas Topik penelitian Itu kalau dengan Metode Induktif Sedangkan Tujuan khususnya Adalah Yang pertama Untuk memampatkan Data kasar Kedalam bentuk Yang lebih singkat Ya Dan sudah Dalam bentuk Ihtisar Tema dan makna Jadi lebih Dijeneralisir Lebih diglobalkan Gitu kan ya Kemudian memudahkan Menemukan hubungan Antara tujuan penelitian Dengan tema Nah Disini ada transparansi Menunjukkan kepada Pembaca Ya Jadi pembaca Lebih mudah Gitu kan ya Memahami Dari Yang awam Dan global Kemudian yang ketiga Dalam mengembangkan model Nah dari hal-hal Yang rinci tadi Mungkin dicari hubungannya Satu persatu Dicari Kaitannya Satu persatu Nah itu nanti Kita bisa mengembangkan Sebuah model Gitu kan ya Misalnya Contoh tadi Resilensi pada anak Resilensi pada anak itu Ternyata ditemukan Bahwa polanya itu Awalnya itu Merasa sangat Hancur Kemudian Resilensi Tau kan ya Pokoknya intinya Orang yang Bisa melewati Masa-masa sulit Gitu kan ya Resilien Kembali Ke kehidupan Yang normal Dan produktif Kira-kira kayak gitu Nah Mungkin ditemukan Pola-pola yang sama Gitu kan ya Sehingga bisa disimpulkan Hal yang sama Resilensi pada anak Itu tadi Misalnya pada awalnya itu Terpuruk Sangat hancur Gitu kan ya Kemudian Mulai membangun Kepercayaan diri Dan segala macam Nah itu Akhirnya bisa Dikembangkan Suatu model Bahwasannya Model resilensi Anak kecil itu Memiliki pola Yang seperti ini Nah gitu Nah yang terakhir Yaitu Metode analisis Dengan teori Atau dengan Metode Deduktif ya Nah Jadi peneliti Sengaja memilih teori Tertentu Untuk menjadi acuan Gitu kan ya Menjadi acuan Jadi sudah punya Patokan Misalnya saya mau Mau teori Sosial learningnya Bandura Misalnya saya mau Pakai teori Kepribadian Autoritariannya Milik Altomayer Gitu kan ya Ataupun Apapun lah Jadi ada satu teori Yang menjadi patokan Kemudian Mengkontraskan Hasil Temuan di lapangan Hasil fenomena Yang ditemukan Di lapangan Sudut pandang Peneliti Dengan teori Yang digunakan Nah apabila Tidak sesuai Maka peneliti Akan cari penyebab Dan alasannya Dan itu Tidak usah khawatir Gitu kan Loh kok gak sesuai Gitu kan ya Gak masalah Karena ini penelitian Kualitatif Gitu kan ya Tapi kalau penelitian kuantitatif Nah itu akan menjadi Putar otak lagi Kenapa kok bisa Tidak cocok Padahal Berangkatnya Penelitian kuantitatif Itu Dari teori Sedangkan penelitian Kualitatif Itu berangkatnya Dari Fenomena yang ada Di lapangan Tentunya Fenomena yang ditemukannya Ini adalah Memiliki keunikan Karena setiap individu Punya subjektifitas Masing-masing Seperti itu Atau setiap Subjek penelitian Punya subjektifitas Masing-masing Terima kasih Oke Sekian dari saya Have a nice day Terima kasih